Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision Ethics Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Vision Ethics Kemudian seperti biasa teman-teman mari kita berdoa bersama-sama Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Dan bila ada sahabat, keluarga, atau rekan-rekan kita yang mungkin kondisinya sedang sakit atau kurang sehat Mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman Dan kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang berjuang mencari nafkah demi keluarga yang ada di rumah Sambil kita berjuang sesuai dengan profesi dan keahlian kita masing-masing Jangan pernah lupa teman-teman untuk senantiasa berdoa Memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan di dalam mencari rejeki dan keberkahan dalam setiap rejeki yang kita terima di bumi Allah ini teman-teman Oke teman-teman kita akan hari ini berbicara tentang korelasi antara dunia blockchain dengan kebijakan negara teman-teman Kemudian juga kita akan berbicara korelasinya dengan ekosistem P-Network Ini ada sebuah berita menarik dari postingan 5 tahun yang lalu dari Steemit Jadi negara-negara tertentu itu sudah menggunakan teknologi blockchain sejak 5 tahun yang silam teman-teman Kalau kita lihat disini kita lihat Amerika Serikat, Singapura negara tetangga Bahkan termasuk negara kecil yang menjadi tetangga kita Ini kemudian Jepang, kemudian Sierra Leona dan Uni Emirates Arab Ini sejak 5 tahun yang lalu ini sudah menjalankan dan menggunakan teknologi blockchain Jadi bisa dikatakan untuk Indonesia ini menurut saya cukup terlambat teman-teman Kemudian juga kalau kita lihat di Dubai Hari ini Dubai sedang membangun kota yang berjalan dengan blockchain teman-teman Ada smart city Jadi sebuah kota yang beroperasi semua dengan menggunakan teknologi blockchain Kemudian ditambah lagi Ada sebuah informasi dengan tahun 2019 3 negara penambang kripto ini yang menambang level negara teman-teman Jadi bukan perorangan Bahkan kita tahu di Indonesia sendiri belum ada kegiatan negara untuk menambang Sementara Rusia, Amerika Serikat dan El Salvador Itu hari ini negaranya mengambil kebijakan untuk melakukan penambangan bitcoin teman-teman Jadi sekarang pertanyaannya teman-teman Apa hubungannya dengan P-Network teman-teman Jadi kalau kita lihat disini Teknologi blockchain teman-teman ini telah mengubah langskap ekonomi global dengan cara yang tidak terduga Di tengah revolusi digital ini Jaringan P muncul sebagai salah satu proyek kripto yang menjanjikan Jadi proyek ini bersama dengan mata uang digitalnya yang disebut sebagai P-Coin Ini juga menjanjikan revolusi ekonomi yang signifikan teman-teman Sebelum kita menjelajahi dampak ekonomi jaringan P Mari kita pahami terlebih dahulu apa itu jaringan P dan P-Coin Jadi jaringan P ini adalah proyek blockchain yang bertujuan memungkinkan pengguna di seluruh dunia Untuk berpartisipasi dalam jaringan blockchain melalui perangkat mobile mereka teman-teman Jadi proyek ini bertujuan untuk memberikan akses kelayanan keuangan Tanpa ketergantungan pada lembaga keuangan tradisional Sedangkan P-Coin itu adalah mata uang digital yang digunakan di dalam ekosistem jaringan P Teknologi blockchain ini membentuk dasar dari jaringan P dan kripto lainnya Dan ini adalah buku besar digital terdistribusi yang mencatat semua transaksi yang terjadi dalam jaringan Salah satu keuntungan terbesar dari blockchain ini adalah persoalan keamanan teman-teman Karena transaksi yang tercatat dalam blockchain ini aman dan terenkripsi Sehingga mengurangi resiko penipuan dan manipulasi data Namun yang membuat blockchain begitu kuat itu adalah sifatnya yang terdesentralisasi Tidak ada entitas tunggal yang mengendalikan blockchain Sebaliknya jaringan terdistribusi ini memungkinkan setiap anggota berpartisipasi dalam validasi transaksi Dan hal ini membuka pintu untuk transparansi yang tinggi Dan menghilangkan kebutuhan akan perantara dalam banyak aspek keuangan teman-teman Konsep keuangan terdesentralisasi atau DeFi atau DeFi ini adalah salah satu pilar ekosistem jaringan P Jadi kita tahu bahwa DeFi ini adalah gerakan global yang banyak negara termasuk Dubai juga menggunakan DeFi Ini adalah gerakan global yang bertujuan membebaskan orang dari ketergantungan pada lembaga keuangan tradisional Jadi dengan jaringan P teman-teman Individu ini dapat mengendalikan aset mereka sendiri Kemudian mengakses layanan keuangan seperti pinjaman dan stocking Serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas keuangan tanpa perlu izin dari pihak ketiga Jadi keuangan terdesentralisasi ini bukan hanya bicara tentang kebebasan tetapi juga tentang inklusi Di banyak negara, terutama di daerah terpencil, akses ke sistem keuangan tradisional ini sangat terbatas Jaringan P dapat mengatasi masalah ini dengan memberikan akses langsung ke layanan keuangan melalui perangkat mobile Jadi dengan konteks ini, teknologi menjadi penyeimbang menghubungkan individu yang sebelumnya terpinggirkan dalam dunia keuangan Pada saat kita berbicara tentang level negara teman-teman Sekarang mari kita teliti mengapa setiap negara yang memahami pentingnya jaringan P Dan pentingnya teknologi blockchain ini akan berkembang secara ekonomi di masa depan Ada beberapa alasan kunci yang mendukung pandangan ini teman-teman Yang pertama adalah inovasi teknologi Jadi negara-negara yang memahami teknologi blockchain akan menjadi pusat inovasi Mereka dapat mendukung pengembangan proyek blockchain yang dapat mengubah cara bisnis dan pemerintah beroperasi Dengan demikian, mereka dapat menciptakan lapangan kerja baru Kemudian menarik investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi mereka secara global Kemudian juga mengapa 5 tahun yang lalu banyak negara menggunakan blockchain diantaranya adalah Amerika Serikat dan Singapura Karena adanya pengurangan biaya transaksi teman-teman Penggunaan teknologi blockchain ini dapat mengurangi biaya transaksi di berbagai sektor ekonomi Misalnya dalam sektor keuangan, blockchain dapat menghilangkan kebutuhan akan perantara dalam transfer dana dan perdagangan saham Kemudian juga yang paling penting adalah blockchain ini menjamin keamanan data dan transparansi teman-teman Jadi negara-negara yang bersaing secara global Negara-negara yang memimpin dalam teknologi blockchain secara otomatis akan memiliki keunggulan dalam persaingan di ekonomi global teman-teman Jadi di era digital ini, kalau kita melihat ke depan teman-teman Jaringan P dan teknologi blockchain telah muncul sebagai kekuatan yang kuat dalam membentuk ekonomi global Negara-negara yang memahami potensi teknologi ini dan mendukung inovasi dalam ruang blockchain Akan memiliki keunggulan ekonomi yang signifikan di masa depan Ini adalah langkah menuju kebebasan keuangan dan inklusi keuangan untuk semua orang Dan negara-negara yang memimpin dalam perjalanan ini akan muncul sebagai pemenang dalam ekonomi dunia yang semakin terhubung Jadi demikian update informasi teman-teman Semoga ini bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua Tentang korelasi antara blockchain kemudian kebijakan sebuah negara dalam mengadopsi blockchain Serta perkembangan ekosistem penetwork teman-teman Demikian semoga bermanfaat Jangan lupa di support copy-nya Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb